Hai makanya ketika kemudian saya nggak tahu saya teringat videonya Pak Niko kalau nggak salah tentang kekuatan safe-talk yang kemudian diulang-ulang selama satu bulan ya itu pasti hidupnya seorang ada perubahan pasti bisa dipraktekkan bisa dipraktekan dan sampai tanpa disadari kita ini setiap berikan melakukan pembicaraan batin tadi ngomong yang Dewi itu itu 60.000 kali 60.000 kali yang tidak disadari yang dibatit yang dibatit kalau yang kata-kata ini paling banyak 20.000 oke 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 nah parahnya gini mas indahnya nah tapi sebenarnya visi besarnya Pak Niko tuh sebenarnya apa sih sampai seekstrim itu yang yang dilakukan gitu kalau visi besar saya tuh gini bagaimana hidup bermanfaat tadi ya bermanfaat bagi siapa ya bagi keluarga saya itu paling utama yang pertama lah ya keluarga saya dulu oke kemudian lingkungan kemudian kota dan yang terakhir dan negara kebermanfaatan aja oke oke jadi tapi ini bermakna dimulai dari diri kita sendiri banyak orang tuh kan dari pengalaman sama banyak orang tuh banyak orang seperti lilin kadang dirinya belum kuat tapi berusaha menerangi yang lain karena akhirnya di ledek yang lain enggak terangnya enggak dapat maksimal dia sudah hancurin maka perkuat dulu dirimu perkuat dulu secara apa batinmu perkuat dulu kehidupanmu baru bermanfaat dari orang lain Hai sama kayak banyak orang tadi tak jarkan ayo hidup itu sebesar mungkin harus kuat hebat bermanfaat dan menjadi saluran berkat menjadi saluran berkat itu ini soal ini ya matematika Tuhan atau ekonomi Tuhan nah selama ini kan kita nih diajari ekonomi terbatas rumus-rumus terbatas masingkat di waktu kecil dulu kita diajari apa rumus matematika pipo londo pengporo lansudo karena ada rumus lain tapi gak pernah disinggung apa kuadrat kuadrat bicara apa pelipat ganda melipat ganda kan iya oke tapi selama ini kita terbatas dengan rumus-rumus yang tadi diajarkan tadi keterbatasan satu-satunya batasan dalam hidupmu adalah logikamu iya 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 oke banyak masang limit dalam hidupnya Hai jadi satu-satunya batasan dalam hidupmu adalah logika Hai maka jebol limit itu karena semesta tidak pernah kekurangan bahan Oke Pak Ngapunton jadi saya sering diprotes orang gara-gara karena saya mulainya kan dari nol ya kan dari nol Bapak saya meninggal sejak saya kecil itu ya terus kemudian saya mulai belajar melipat gandakan sumber penghasilan yang tadinya empat jadi delapan 18 jadi 16 dan seterusnya begitu tapi ternyata itu katanya itu enggak berlaku buat umum nah ini ini yang kemudian saya pengen konsultasikan ke Pak Niko ya sebenarnya sebenarnya bagaimana sih gitu Tuhan tidak pernah membedakan-bedakan umatnya semuanya disediakan yang sama Hai tadi kembali ya selama ini banyak orang yang meminta-minta sama Tuhan padahal Tuhan tidak pernah memberi Hai Tuhan menyediakan hal yang sama Tuhan tidak pernah membedakan kita dapat kesempatan yang sama tapi anda sendiri yang memasang limit tadi lho berarti anda sudah menutup kan kan nggak berlaku untuk semua orang kan banyak berlaku untuk dirimu nah berarti anda yang tidak mau menerima itu kenapa nggak ngomong kalau Hindra bisa aku pun juga pasti bisa Hai kalau Niko bisa aku pun pasti bisa yang membedakan cepat dan tidaknya sesuatu yang sudah kita create menjadi kenyataan itu variabel apa saja paniknya ikuti prosesnya Oke ya kemudian Hai mehapus Hai rasa-rasa yang enak tadi Oke kemarahan kepercayaan blip-blip negatif program-program yang lama yang tanaman itu dihapus dulu kosongkan dulu maka ada istilah poh lapang hati lapang rezeki lapangkan hatimu dulu ya sampah-sampah dibersihkan dulu kalau sampahnya udah bersih otomatis rezeki itu udah masuk makanya ada satu pengajarannya kalau kamu berdoa kalau kamu menghadap Tuhan Ambuli dulu kesalahan saudara-saudaramu hati apa nggak ada nggak ada kotoran nggak ada sampah dalam hatinya iya bersihkan sampah-sampah itu semakin cepat memberikan sampah itu sesuatu yang baru akan segera masuk kalau sampe di hatinya masih penuh dengan sampah yang baru akan masuk latimu penuh maka banyak orang ketika masih menyimpan sampah dan kotoran lapangan hatinya sesek Iya Pak sesek rasa karena kenapa sampah yang kamu simpan kosongkan lepaskan semua yang baru akan masuk makanya kami akan kami ubah contoh ketika tadi ada orang Pak saya tuh ketika ingat si ACB sakit Pak mbola kenapa sakit itu dulu menipu saya maka di pasal saya saya ubah kan orang selalu katakan wangku ditipu uangku hilang saya kasih pelajaran Mas Indra uang itu tidak bisa hilang tingkat-tingkatnya uang nggak bisa uang tidak bisa hilang oke praktekan langsung ya di dengan itu banyak orang akhirnya mengalami kelimpahan ini Oke ini kan uang saya Oke uangnya bisa hilang nggak 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 kan ya sama berarti uang uang itu nggak bisa hilang uang saya itu cuma berpindah tempat apapun judulnya Oke ya orang itu mau menipu kek mau kita pakai untuk belanja kek mau kita pakai untuk bisnis kek kan tetap uang saya itu Hai jadi uang itu nggak bisa hilang biarnya pindah tempatnya pindah tempat maka saya ajarkan ke mereka doanya begini ya tadi saya kasih penerimaan dulu uangmu nggak hilang uangmu cuma berpindah tempat maka di ucapkan ketika mau tidur dan setelah bangun tidur Tuhan hari ini aku bahagia dan mengucap syukur uangku yang ada di ABCD sebutkan saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya ayo tambah sukirah iya tambah sukir karena balenya enggak sendirian buat teman-temannya lah ketika ada penerimaan tadi mereka plong maksudnya iya iya oh gitu Pak Niko ya Pak plong Pak sekarang Pak tadi datang berseset plong dan ternyata kehidupannya cepat dipulihkan sudah mengampuni melepaskan tadi melekatkan berat tadi lepaskan tapi dengan tadi membaca mantra tadi Tuhan hari ini aku bahagia dan bersyukur uangku karena uang nggak bisa hilang cuma berpindah tempat uang itu bisanya cuma berpindah tempat atau berubah bentuk uang kita belikan HP berpindah jadi HP atau berpindah tempat uangku yang ada di ABCD saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya sambil mengucapkan itu bayangnya uang turun dari atap kemurutuk bertebangan masuk rumah kita Oh berdasarkan ya Nah jangan salah sekarang ini pun itu kan efek dari wangsa yang jalan-jalan udah balik dan temen-temennya dulu yang jalan-jalan juga banyak hahaha ada Rendra yang ikut saya udah lama tuh tahu wangsa dulu yang jalan-jalan berapa tapi saya nggak pernah marah dengan orang itu yang ketemu masih nyaman saya ya bahkan tahun 2006 itu saya pernah sudah membebaskan hutang 380 juta tahun 2006 saja tipu rapal masih tekan sedul pengusaha kayu tahun ini Oh punya ada kayu jadinya siapa siapal tetap punya uang di sana banyak tak bebaskan Hai 38 juta waktu itu udah besar ya iyalah sekarang karena saya tahu tadi iya paham-paham tapi ada yang ini yang udah tak bebaskan itu eh selang tigari datang lagi mau pinjam hahaha akhirnya kami udah nggak kasih sebuah kekuatan yang luar biasa dari kata-kata ya memiliki energi penciptaan makanya eh ketika kemudian saya nggak tahu eh saya teringat videonya Pak Niko kalau nggak salah tentang kekuatan safe-talk yang kemudian diulang-ulang selama satu bulan ya itu pasti hidupnya seorang ada perubahan pasti dia pasti ya bisa dipraktekkan bisa dipraktekan tapi tanpa kalau disadari kita ini setiap berikan melakukan pembicaraan batin tadi ngomong yang Dewi itu 60.000 kali 60.000 kali kali yang tidak disadari yang di batin yang di batin kalau yang kata-kata ini paling banyak 20.000 oke 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 nah parahnya gini maksudnya ini kejadian waktu kecil masih diucapan di sini contohnya semua banyak orang mengalami waktu kecil penaga kita merasa kayak dianak tirikan di beda-beda lagi ya bisa kita sering dikongkong terus itu kan Wah aku di beda lagi dulu nggak pernah dikongkong aku dikongkong terus karena bersama mengalami seperti kita dianak tirikan itu memori itu teragam bahkan ada klien saya orang-orang udah mati itu rekamannya masih jadi sedih umyang gitu Mama aku diserasa yang aku di beda-beda lagi lagi tak rubah diubah penerimaannya loh dulu kalau kamu itu dulu dibedakan kamu tuh sering dikongkong kamu sering di ini saudaramu enggak kenapa orangtuamu melihat kamu itu anak yang baik dibanding dengan saudara-saudaramu justru pengalaman itulah yang membuat kamu menjadi kuat sekarang ini lah dengan merubah penerima tadi akhirnya belum ada pengamunan ada pelepasan akhirnya bicaranya sebatin udah berubah itu terima kasih Tuhan ternyata karena kejadian waktu itu membuat aku menjadi baik maka pelajarannya bagi teman-teman semua ya semua orang yang singgah dalam hidupmu itu semuanya baik adanya kalau yang singgah dalam hidupmu orang baik dia mengajarkan tentang kebaikan ketulusan kasih sayang tapi kalau yang singgah dalam hidupmu itu orang orang yang jahat orang yang menculasi kamu orang yang merugikan kamu itu membawa pelajaran supaya kamu menjadi semakin kuat itu vitamin buat kamu itu untuk menambahkan kamu nilai-nilai kehidupan yang jauh lebih baik jadi semua baik adanya dan jangan lupa loh semua bisa dipakai Tuhan sebagai utusan karena utusan itu bentuknya harus baik tapi semua itu adalah dengan tujuan apa maksud baik Tuhan untuk kita Hai ya orang yang tidak baik mengajar kita apa tentang kekuatan tentang pengamunan itu sekarang ini saya bersyukur dengan orang-orang yang dulu pernah jati saya pernah ngomongin yang buruk tentang saya yang melecahkan saya bersyukur Tuhan terima kasih ternyata itu dulu vitamin Tuhan ternyata itu dulu supplement Tuhan kalau nggak ada mereka mungkin saya enggak seperti ini kalau nggak ada mereka saya enggak bisa seperti ini asal respon kita baik kita tidak membalas apa yang mereka lakukan mereka melakukan karena berdasarkan pengertian sendiri kalau kita merespon ya salah merespon ngikutin apa yang mereka orang menilai kita tuh kan bedanya pemahaman dia bukan kita sebenarnya kan itu tapi kalau kita terpengaruh dengan penilaian orang ya berarti kita sama seperti mereka akan itu karena nilai kita tidak tentukan oleh apa kata orang tapi apa kata Tuhan yang ada dalam diri lebih penting sebelum kita nanti bikin saya mungkin minta satu termen untuk bicara spiritual nanti istirahat dulu tapi ada satu pertanyaan begini Pak Niko levelnya Pak Niko ini kan sudah bukan intermediate sudah bukan basic lagi udah Edvan nah ya nah orang ketika sudah berada di Edvan caranya mendapat rezekinya kan tentu berbeda dari yang basic yang basic itu butuh effort yang luar biasa afirmasi harus diulang-ulang tapi saya saya yakin deh ketika kemudian sudah di Edvan itu kadang baru mbak Tim gitu aja kadang terjadi bener banget jadi betul ya jadi apa yang terjadi sekarang Mas Indra kalau orang-orang saya dulu udah enggak kaget karena semua data ucapkan hahaha semua data cipta bahkan bisa tanya Mas Birtu itu oke ibunya tujuh tahun yang lalu ketemu saya dalam kondisi masih di bawah penjaga toko emas yang dia bilang kalau tanggal 15 udah cari sambungan karena gajinya 10 koma tanggal sepuluh koma masuk akhirnya hahaha dan tahun 2018 dia masih di toko emas itu sudah mencipta saya kata begini Oke kamu tetap disitu besok toko emasnya saya beli dan kamu yang lola dan sekarang terjadi jadi dia masih simen chattingnya itu jadi dia kalau membaca chattingnya itu nangis jadi semuanya udah tak cipta bahkan tadi batin aja maka nanti di level di spiritual nanti ya ada namanya cipto roso karso mencipta merasakan action ya nah selama ini banyak orang menciptanya pada salah tadi kan setelah itu latihan nanti kalau sudah di level yang lebih tinggi cipto dadi sabto dadi cipto dadi sabto dadi dan roso dadi juga batin itu tembus itu latihan hatinya perlu latihan gitu kan gitu oke baik Pak Niko sebelum kita lanjutkan ngobrol tentang spiritualitas gitu ya kayaknya berbicara tentang penciptaan-penciptaan pribadinya Pak Niko ketika masih muda sampai sekarang gitu itu penting untuk kita dengar gitu gimana itu Pak jadi sebelum saya tahu ilmu tentang metafisika ya saya mendalami dan masuk sebagai konsultan metafisika ternyata saya sudah mempraktikkan ya jadi satu dari dulu tuh selalu berpikir bahwa selalu ada jawaban semesta itu selalu menyediakan jawaban Oke jadi waktu saya lulus sekolah satu pengen punya mobil Mas Indra nah saya ngomong sama Tuhan Tuhan aku pengen mobil Tuhan gitu nah yang saya lakukan dengan mengucapkan tadi saya selalu membayangkan ketika saya naik kendaraan umum atau sedang naik motor saya selalu membayangkan nyetir mobil saya sendiri itu akhirnya dalam perjalanan ya saya dapat adiah dari bos saya saya dapat mobil dari bos saya tanpa beli tanpa beli nah kenapa tanpa beli karena saya menciptanya sudah lepas tadi saya ngomong Tuhan aku pengen mobil caranya saya selalu serahkan ke semesta jadi saya nggak pernah mendekati semesta yang penting saya tadi pengen mobil lain lagi kalau saya bilangnya Tuhan aku pengen beli mobil dan saya harus keluar ruangan gitu makanya cara nggak usah dipikir karena cara itu wilayahnya semesta yang penting kita mengajukan kayak kita memilih katalog kita mengajukan katalog ya Tuhan tadi ibaratnya semesta ini berkelimpahan banyak katalog disitu tinggal apa yang kita inginkan gitu Hai nah jadi saya dapat mobil pertama dikasih orangnya yang kasih bos saya nah sayangnya waktu saya saya kan bangga itu ya bangga senang gitu kan saya cerita ke banyak orang ke teman-teman ke saudara juga kan itu kan jawaban teman-teman saya sama saudara itu nganyol ke ah yulung prawaikan sungai bos buka ya 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 ternyata itu membuat saya agak enggak terima gitu ya udah usah lapor Tuhan akhirnya Tuhan kok belum Tuhan kok temen saya sudah saya menganggap ini hal yang biasa Tuhan aku mau mobil lagi yang tidak ada hubungannya dengan siapapun siapapun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati